Dr. Kori Ulfiah, korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berencana mencabut laporan kasus KDRT yang kini bergulir di kepolisian. Alasan masih cinta terhadap suaminya menjadi dasar Dr. Kori mencabut laporannya. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Dr. Kori Ulfiah di Bogor, Jawa Barat, telah bergulir di kepolisian. Polres Bogor telah menahan dan menetapkan suami Dr. Kori, Willy Sulistio, sebagai tersangka. Polisi mengamankan barang bukti sejumlah senjata tajam yang digunakan untuk mengancam korban. Berkas laporan juga telah dilengkapi, visum Dr. Kori yang mengalami sejumlah luka memar dan lebam. Namun di tengah bergulirah kasus KDRT tersebut, Dr. Borusia 37 tahun ini justru berencana mencabut laporan kasus KDRT yang menjerat suaminya. Alasan masih cinta mendasari Dr. Kori mencabut laporan kasus. Yang kami tahu memang kalau kami lihat dan kami komunikasikan dengan Dr. Kori, memang pasangan ini saling menyayangi dan kemarin terjadi. Keterasaan itu memang karena dipicu emosi yang mengucap. Sampai saat ini masih bergulir ya, jadi tapi asumsi kami perkara ini masih hilang, karena masih belum ada pencabutan secara tertulis. Kasus KDRT yang menimpa Dr. Kori terungkap setelah korban menghilang tiga hari. Belakangan terungkap dokter yang tengah hamil enam bulan, kabur usai mendapat kekerasan dan ancaman dari suaminya Willy Sulistio. Hilangnya Dr. Kori dipicu persoalan sepele saat ibu tiga anak itu memberi kejutan ulang tahun untuk suaminya Willy Sulistio. Namun Willy justru marah dengan kejutan tersebut. Pelaku marah karena Dr. Kori tidak ikut menonton bersama suami dan ketiga anaknya saat jelang pergantian hari. Pertengkaran berlanjut hingga pelaku mengancam Dr. Kori yang hamil anak keempat dengan senjata tajam. Merasa diri dan calon bayinya dalam ancaman, Dr. Kori memutuskan kabur dari rumah dan mencari perlindungan di unit perlindungan perempuan. Setelah beberapa hari berada di P2TP2A, kondisi Dr. Kori mulai membaik dan sudah bisa berkomunikasi. Sementara terhadap pelaku, polisi akan melakukan tes kejiwaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainews melaporkan. Terima kasih.